Setelah berhasil menyita simpati warga, sosok Vicky yang viral jalan kaki 16 km ke sekolah kini makin memicu penasaran. Sebagian kebohongannya harus terbongkar, mulai palsunya video pingsan di jalan hingga kondisi keluarganya yang ternyata tidak miskin. Terbaru, dirinya sempat didatangi kepala sekolah dan kini mengaku tidak bisa berangkat ke sekolah. Hal ini disampaikan Vicky dalam sebuah wawancara dengan Kompas TV. Menanggapi hal ini, guru sekolah Vicky di Bojongsari Lama Depok tidak membantah. Guru yang tidak mau disebutkan identitasnya ini bahkan membenarkan minta Vicky belajar di rumahnya di Jikarang. Vicky diminta tetap di rumah sembari selesaikan tugas untuk dapatkan surat keterangan lulus. Berbeda dari siswa yang lulus secara umum, Vicky masuk daftar siswa yang dianggap tidak bisa mendapat surat keterangan lulus. Selain karena menunggak biaya sekolah hingga 4,7 juta rupiah, Vicky ternyata masuk daftar siswa yang jarang sekali masuk sekolah. Akibat terlanjur viral di media sosial, Vicky pun diminta tetap di rumah agar tidak memicu perhatian berlebih dari warga sekitar. Sekolah juga memberi kesempatan Vicky untuk lulus dengan memberikan tugas khusus dan memotong biaya tunggakan sekolah.